Saya akan menjelaskan bagaimana pengguna ini di mainkan. Yang pertama, saya sudah menyiapkan bahan-bahan ini yaitu wortel, telur, dan kopi. Dan nanti ketika saya membagikan kepada kalian, kalian ambil satu. Jadi satu orang menegang satu ular. Nanti setelah kalian memegang satu-satu dari telur, wortel, dan kopi. Saya minta kepada kalian untuk menghubungkan benda tersebut dengan pengalaman hidup kalian. Misalkan Yamin memilih kopi karena kopi itu wangi, Yamin supaya di lingkungan itu berbalik pengalaman wangi. Seperti itu. Nomor T? Oke, saya akan membagikan. Di sini sudah saya keluarkan ya. Oke, bisa dipilih ya. Oke, ini kalian sudah menyiapkan satu ya. Jadi, saya kasih waktu kalian untuk menghubungkan apa yang ini kalian hubungkan dengan benda tersebut. Jadi, ini lagi sekarang. Oke, sudah ya? Sudah. Oke. Jumat hari yang lebih selesai, saya akan dijelaskan apa pertanyaan dengan telur tersebut. Jadi, bagaimana Anda mengambil telur tersebut? Saya memilih telur, karena telur itu mengandung banyak protein yang menghubung. Terus juga menyiapkan. Kalau kita menghubungkan, memang telur. Oh, seperti itu? Iya. Oke, bagaimana? Kalau saya memilih wakil karena dia mengandung banyak vitamin. Dan itu bisa menyehatkan untuk tubuh kita. Oke, selanjutnya saya cubanya. Kalau saya memilih wakil karena ini, Bu. Yang hitam menentu pahit, Bu. Baiklah. Baiklah. Oke, baiklah. Mungkin kalian di sini belum ada jelas. Saya belum penuhi jelas ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang permainan ini. Bisa dilihat dari PPT. Saya siapkan. Oke, cerita tentang wortel, tulur dari kopi. Inilah yang saya masuk dari permainan yang saya main tadi, oke? Oke, wortel. Jadi, kami memilih wortel? Ya. Oke. Jika kalian memilih wortel, maka wortel itu dibawarkan seseorang memulai satu pencegahan dengan semangat, buat dan tergas. Tetapi, ketika menghadapi masalah-masalah pada akhirnya menjadi seseorang yang mau iwa tidak bersemangat dan beraksa. Maka jangan menjadi wortel. Jadi, maksud dari, saya mau bagikan benda kepada kalian itu bukan bernama kayak telur mengambungan bersebaran head-in atau wortel menganjung jadet asal. Atau apa yang bikin sehat atau merasa bikin terang gitu. Seperti itu. Jadi, yang saya mau itu seperti ini. Kenapa sih anda memilih wortel, filosofinya itu apa? Oke. Ini, soal itu adalah telur. Ya, memilih wortel bisa dibaca. Iya. Telur ibaratnya memulai sesuatu dengan hati yang baik dan bersih. Tetapi, karena masalah dari lingkungan sekitarnya, orang tersebut menjadi kasar, egois, keras dan tidak mau peduli terhadap orang lain. Maka janganlah menjadi wortel. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, ada kopi. Oke, dibacakan oleh yang lebih memilih kopi tadi. Jika saya memilih kopi, maka mubu kopi mengubah air yang mendisik dari warna jernih menjadi hitam. Dan membawa kopi mengubah masalah dan lingkungan. Semakin panas air semakin enak dan ada menguatkan kopinya. Maka jadilah seperti mubu kopi yang bisa mengubah sekitaran. Oke. Ya, seperti itu ya. Ya, saya jelaskan ya. Jadi, manfaat dari kita melakukan permainan ini adalah peserta ini kita untuk merenungkan hidup. Ya, jadi kalian ini kita untuk merenungkan hidup kalian. Oke, wakillah, jangan percikan manfaat dari, Kenapa sih ibu mengajakkan korea, beruang seperti ini? Oke, wakillah, saya jelaskan dulu ya. Jadi manfaat yang ibu jelaskan tadi, ini perlu memulaskan sedikit saja. Kenapa sih ibu mengajakkan korea seperti ini? Di belakang itu tahu. Hidup itu seperti, jalan seperti wortel. Dia kuat, dia awal. Kepidak-kidak, tidak ada masalah beliau. Oke. Dan hidup sekarang seperti telur. Telur itu apa tadi? Keras. Egoi. Dan egois. Oke. Dan hidupnya seperti kopi. Di mana kopi itu, dendita. Tetapi dia, bisa mengubah segalanya. Seperti air kering dendita. Dan semakin panas airnya, kopi itu semakin berluang. Seperti itu. Oke. Kita akan lanjutkan permainan yang keempat. Oke. Baiklah. Kita sudah menunjukkan permainan yang keempat ya. Sekarang kita mulai tinggal di test yang keempat. Saya akan membayangkan tentang korea seperti ini. Saya sudah menyiapkan video ini untuk menonton. Dan saya ingin ketika kalian menonton, kalian menuliskan kekurangan dan kelebihan kalian masing-masing di dalam kelas kalian yang sudah kalian siapkan ya. Setelah itu kalian tuliskan motivasi yang kalian dapatkan seolah kalian menonton video tersebut. Oke. Jelas anak-anak semuanya? Jelas. Jelah. Dibagi saya menonton video ini ya. Jelah. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih Oke Oke Simulasi Video ini Video ini kan tentang Manusia yang kacat, yang lukuk Apa sih yang kalian dapat Dari penonton video ini Apa itu Mencoba Syukur Syukur Kita tuh Enggak bersyukur Apa yang sudah dikasihkan kepada Allah Kepada kita Jadi gak boleh kita tuh kayak Karena Bila-bila itu sebenarnya Allah yang mau tubuh seperti kita Jadi Jadi Yang dapat ditanggung pada Adalah kita harus bersyukur Baiklah kita tahu Permanfaat kita yang terima Oke Di permainan terima ini Ibu sudah menyiapkan video Video ini tentang personal doctor ya Oke Nanti ibu minta kepada kalian Untuk menyiumat video ini Dan Ibu minta tadi akhir Kalian satu persatu Menimutkan Apa sih Penjuan yang kalian dapatkan Dari menonton video ini Oke Oke Ibu Katakan Tangan Beritahu Ya Saya Selepas Permanfaat Tidak Dari Tuhan Tuhan Saya Enak Anak Bila Permanfaat Tuhan Dan Aku Tuhan Terima kasih Coba dari sini Jadi kita lakukan niat ya Kita kasih salah satu-satunya Seperti apa sendiri untuk Oke, sebenarnya Dengan menonton video ini Lebih kayak Kita akan melambahin Kalau kita Kita akan melambahin Oke, sayang? Bukan saya Kita lihat video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baiklah Dari ketiga domain kalian Semuanya benar semua ya Video itu Ada tujuannya loh Terima kasih video ini Karena itu maka suka ke kalian Kalian besar banget orang-orang itu bagi kalian Kalian harus dicukur Banyak orang-orang terlengkap Tolong sayangi Oke Isinya jelas semua ya Oke baiklah kita akan Menter kemaren kita yang ke-6 Pemain yang ke-6 ya Pemain yang ke-6 ya Pemain yang ke-6 ya Pemain yang ke-6 ya Sudah ingin menyelesaikan video Di mana video ini kita Kita Prefeksi ini Ya Tujuan kalian Tujuan kalian Untuk menonton video ini Supaya kalian bisa Lelah tersebut dengan Seperti apa ini Oke Diku Ketar videonya Tujuan kalian Solo Dulu Juga rappers Bagaimana pada rakan sekolah ini, sudah mengerti kan ya tentang perusahaan anak sekolah yang suplak sekolah dia menjadi kak satu. Oke, tujuan ibu menikmati video ini supaya kalian tahu lho, mencapai kesuksesan itu pengusaha yang dibuat. Oke, terima kasih. Oke, baiklah kita akan selanjutkan permainan kita ke video. Oke, kita sampai di permainan kita ke 7 ya. Di mana permainan kita ke 7 ini tentang Kepi Mama, mau jelasin apa namanya ya. Ibu sudah menyiapkan video, di mana video-video kita bertemu bersama, dan ibu akan membacakan fungsi tentang video tersebut. Dimainkan di simak video-video. Ibu, suatu ketika salat bayisnya mengembangkan ke dunia. Menjalan diturunkan, ia bertanya pada tempat. Kalau malakan tadi, para perempuan ini mengatakan bahwa, besok kita lahko diriku kanan ya. Ibu, mauskan aku, sampai dengan aku jasa bersalaku terubah. Oke, dari sini kita dapat mengambil selain ya, bahwa seorang ibu tuh sangat, Bisa sekali jasanya Dia mengandung kita Melayatkan dan mengusui kita sampai dia Tua pun Dia masih loh Menjaga kita Sampai kita sekarang Satu ibu bisa Merawat berkumpul anak Tapi satu anak tidak biasa merawat satu ibu Benar? Oke Itu yang dapat saya sampaikan ya Di permainan kita yang Di Semoga kita akan menuju permainan kita yang ke-8 Oke Kita berada di permainan yang ke-8 Ini permainan yang terakhir Di sini sudah menyiapkan BKT Berjalan rasa artisal Oke Oke Bila ada sedangkan dari negara Ada yang terlihat angsa Membangun berlombongan Pergi ke daerah dan pergi tangan Memhindari kisah dingin Perhatikan mereka terbang dalam Formasi V Mungkin mereka berpik tau berapa Oke Oke Dengan permainan yang ke-8 Kefisiensi seluruh grup Akan naik sebesar 71% Dan dibandingkan dengan Perlombang sendiri-sendiri Pada yang pertama Bekerja secara tim Ya Bisa dilihat Yang bergerak itu untuk kerja secara tim Bergerak dalam tujuan yang sama Membuat kita mencapai kegiatan lebih cepat dan lebih tinggal Dan lebih tinggal Ketika salah satu orang Sama meninggalkan informasi Apa yang berjadi? Oke Dia mulai coba Dia memulai Dia memulai Dengan suara yang besar Dan dia kesilukan terbang sendiri Akhirnya dia dengan cepat Terbang informasi Untuk berbagi Dan terbang dalam informasi Selanjutnya Ketika kedua yang dapat ditambil Ialah Selalu lupa di dalam Tim yang bergerak Ke satu tujuan Itu akan membutuhkan Lebih sedikit energi Akan lebih mudah Dan lebih Keenakan untuk mencapai tujuan Setiap antokal Akan terasa Pertua gimana Untuk melalui bersama Ketika tim Lider perlalaman Apa yang terjadi? Dia berpindah ke ujung Formasi Sementara itu Angkor Dia akan memandu kepatnya Pelajaran ketiga yang dapat kita ambil Ialah Berbagai kepemimpinan Harus didasari Saling hormat Dan percayaan Di dasar anggota Di setiap saat Saling berbagi tugas Atau masalah Yang paling berat Susatkan Penelituan Dan bakat tim Untuk mengecekkan masalah Aksa Aksa terbang dalam formasi P Sambil berkotek Kali ini akan memberikan Semana terbang Ke tim Lider Jadi Dia terbang Menggunakan formasi P Dan sambil berkicau Kotek-kotek Itu Karena Supaya Tip Lider Itu sempat Jadi Mudah untuk mencapai tujuan mereka Pelajaran yang dapat kita sebutnya adalah Bila mana ada semangat Ada penyelamat Kecepatan penasaran terhadap lebih besar Keberadaan semangat akan selalu memotivasi Menolong Dan menguankan Akan menaksikan kualitas yang terbaik Ketika sesuatu anggota saat Atau berapa Biasanya tinggal Tentu dari formasi Apa yang terjadi Jadi Beberapa asa telah duga dari formasi Dan menurut formasi baru Untuk menawak dan pengawaknya Sampai dia sehat Dan kembali masuk ke formasi Atau persenangan normasi tersebut Oke Sekian kan Jadi asa yang sakit Asa yang baik itu Membuat formasi Itu untuk menawak asa yang sakit Pelajaran tersebut Pelajaran tersebut Sentinya ialah Tinggal berdampingan Dengan yang lain Waktu perbedaan kita Lebih baik pada waktu Kepulitan dan pertanganan yang besar Di sipil kita tompak Dan saling bertukung Jika kita penjiwai Bersama Yang baik Melupakan perbedaan masing-masing Mereka Selalu dapat memahas Tentang Jika kita selama Jika kita selama Tidak tiga Persahabatan Jadi kita selalu bersedia Untuk berbagi Hidup akan menjadi berarti Dan kita akan mendapati Waktu mendatang Dengan kebahagiaan Oke Baiklah Apa yang dapat kalian Dapatkan dari video tersebut Coba menarik Ujung Yang dapat Yang saya dapat Dari tampilan Hutani Yaitu Bersama dalam Contoh Apa penguangan Apa penguangan Kejapai Keperti Kejapai Kejapai Dari Kejapai Hi Ho Si Kekala Ben Bio Jadi, satu-satunya itu, satu-satunya lainnya supaya kebanyainya bisa jauh kebaik-baik saja. Oke, sebelahnya, kebanyakan kita selesai, kita membutuhkan orang lain untuk hidup kita dulu. Jadi, kita justuh sayang orang-orang, sayang orang-orang, sayang orang-orang, sayang orang-orang, sayang orang-orang, sayang orang-orang, sayang orang-orang. Oke, pendapat kalian semangat sudah baik, ya. Jadi, kenapa ibu sampaikan PPT yang berbeda untuk angkat tersebut? Lalu, kata-kata digeraskan bahwa angsa itu terbang dari diri sendiri. Dia selalu bersama kawan-kawan dari kelompoknya, selalu membantu kawan-kawan sifil. Dan ketika ada yang sakit, kawan angsa pun selanjutnya turut dan menunjuk informasi yang baru, itu untuk menolong kawan-kawan yang tersebut. Sudah jelas loh, dijelaskan di PPT ini, kalau misalkan di angsa ini, kita bisa lihat satu-satu yang lainnya. Dari kelompok terbang bersama-sama untuk mencapai di dua kelompok berusama. Oke, berarti semuanya? Sudah bersiap? Sudah bersiap? Oke, di kelompok terbang, sudah kita lakukan, ya. Di mana semuanya, di PPT, sudah menghasilkan 8 kelompok berusama. PPT! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, sampai terakhir, ya. Untuk kalian, teman-teman semua, dari 8 kelompok yang kita lakukan tadi, Di mana, nih, kalian, teman-teman, teman-teman, terus di kolom komentar, ya. Komentar yang paling suka. Terima kasih. Terima kasih.